Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas Dema prediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Dimana Jepri yang sebelumnya berhasil menyelamatkan Novia Novia yang masih belum menyangkan Di saat dirinya dalam bahaya Jepri lah yang datang menyelamatkan dirinya ya guys Dan sepertinya kali ini Novia akan mulai merasa kasihan kepada Jepri Dan hati Novia pun akan sedikit luluh Dan perlahan akan memaafkan Jepri Karena terlihat Novia yang begitu sangat sedih Saat melihat Jepri yang rela melawan rasa takutnya Melintasi ketinggian demi menyelamatkan dirinya ya guys Apalagi kali ini Novia sudah tahu Jika Jepri sudah melaporkan dirinya sendiri Ke polisi atas kasus kecelakaan 19 tahun yang lalu Sepertinya dari situ Novia akan mulai sadar Jika Jepri benar-benar serius Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu Dan sepertinya kali ini pun Novia yang tidak akan tega meninggalkan Jepri sendirian di hutan Pastinya Novia pun akan meminta izin kepada Ibu Esti Jika Novia ingin Jepri ikut pulang bersama dirinya ya guys Karena terlihat di mata Novia Novia begitu cemas dan tidak tega meninggalkan Jepri Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana sebelumnya Ibu Esti yang merasakan firasa tentang Novia Dimana Novia yang belum juga tiba di rumah Membuat Ibu Esti merasa tidak tenang Apalagi saat itu hujan turun begitu deras Novia yang di tengah perjalanan pulang Tiba-tiba saja jalan yang dilintasi oleh Novia pun ditutup Karena ada pohon tumbang Dan Novia pun terpaksa melintasi jalan alternatif ya guys Namun karena Novia tidak tahu wilayah disana Novia yang mulai ketakutan karena melintasi jalan yang sempit Dan dikelilingi oleh hutan Bahkan Novia takut dengan suara petir yang membuat Novia panik Dan mobil Novia yang hilang kendali hingga masuk ke jurang ya guys Lalu di sisi lain Jepri yang terus mengikuti Novia Jepri mendengar ada teriakan seseorang yang meminta tolong Jepri pun berusaha mencari suara tersebut Dan benar saja ya guys itu adalah suara Novia Jepri yang begitu terkejut saat melihat mobil Novia sudah berada di dalam jurang Jepri pun berusaha untuk turun ke jurang tersebut untuk menyelamatkan Novia Jepri yang takut ketinggian berusaha untuk melawan rasa takutnya tersebut Dami menyelamatkan Novia Tapi di sisi lain Ibu ST yang mengetahui jika mobil Novia masuk ke jurang Ibu ST pun langsung memberitahu Mike Dan meminta Mike untuk menolong Novia ya guys Namun sayang Mike terlambat Dan menyaksikan saat-saat romantis Jepri dan juga Novia yang sudah selamat Dan Mike pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut Perjuangan Jepri untuk menyelamatkan Novia Yang membuat Novia tidak percaya Jepri bisa melawan rasa takutnya Melewati ketinggian demi menyelamatkan dirinya ya guys Dan semoga saja setelah ini Novia akan mulai sadar dan mau memaafkan Jepri Apalagi jika Novia tahu jika ternyata pilihan mereka bersebelahan ya guys Semoga saja Novia bisa ikut tinggal bersama Jepri disana Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menentikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!